Halo, jumpa lagi sahabat belajar engineer sehat semuanya untuk kesempatan kali ini oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menurut saya cukup menarik, sehingga saya buat menjadi konten ya, karena pertanyaan ini berkaitan dengan skripsi ya skripsi, dan juga cukup menarik yang ditanyakan, ya kebetulan dia bernama Arso Pratama, dia menanyakan tentang healthy index yang telah saya buatkan untuk ide-ide untuk judul skripsi ada beberapa pertanyaan yang mari kita bahas satu persatu ya, kita agak cepat aja supaya tidak bertele-tele yang pertama, dia bertanyakan tentang healthy index apa aja sih yang peralatan listrik tegangan tinggi apa saja yang memiliki indeks kesehatan kalau ditanya apa saja, berarti jawabannya, semua harusnya mempunyai healthy index tetapi pada yang sudah lebih dikembangkan adalah memang untuk transformator daya kenapa? karena yang mempunyai nilai finansial tertinggi dalam suatu gardu induk adalah transformator daya atau ada juga misalnya reaktor atau kapasitor dan juga sebagainya itu juga mempunyai nilai tinggi tetapi apakah yang lainnya tidak perlu healthy index? jawabannya perlu apakah bisa? jawabannya bisa apakah sudah ada? sudah ada tetapi mungkin tidak segencar atau sebanyak untuk healthy index dari peralatan travel daya atau transformator itu yang pertama jadi kalau yang ditanya apakah ada? ada misalnya CT PT ada nah itu mungkin menjadi apa namanya titik ya titik kemungkinan apabila teman-teman terlalu banyak travel yang menjadikan healthy index dan ditolak sama dosen itu bisa juga dijadikan solusi ya untuk memilih peralatan lain yang dijadikan healthy index untuk yang kedua adakah sumber buku jurnal parameter untuk healthy index sumber buku the journal semuanya terkait di dalam IAC bisa didapatkan langsung di IEEE explorer atau di saya biasanya nyari di research gate nah ini research gate ini cukup bagus ya research gate untuk apa namanya banyak juga free banyak yang free disini ada tinggal masukkan aja untuk ID nya ID nya pun free nah disini banyak nih jurnalnya kalau teman-teman punya kalau teman-teman punya apa namanya punya IEEE account juga bisa lebih banyak itu nomor 2 nomor 3 telah membaca di internet mengenai healthy index memanfaatkan neural network adakah kecerdasan bulan dan lain digunakan untuk menganalisa atau meramaikan masa pakai meramalkan masa pakai peralatan tersebut jawabannya ada semua metode artist physical intelligence itu dapat digunakan dalam untuk menganalisa menganalisa saya sudah menceritakan bahwa sudah cukup banyak untuk di kalangan mahasiswa yang mengenakan kecerdasan buatan untuk menganalisa hal yang baru atau dijadikan pembanding jadi sudah ada nih sudah ada untuk AI untuk menganalisa masalah A tetapi dia apakah yakin ini adalah solusi yang terbaik dari hasil analisanya itu dijadikan pembanding dan metodenya banyak-banyak banyak bisa berubah-ubah mau pola metode apa saja bisa dan itu juga jadi trik dijadikan trik menjadi satu metode baru metode awas yang satu judul baru yang bisa dijadikan untuk skripsi jadi misalnya sudah terlalu banyak yang menggunakan metode A nah nanti kamu pakai yang metode lain itu sangat bisa dan dibandingkan mana sih yang lebih efektif dan lebih efisien walaupun itu variabelnya cukup cukup banyak cukup banyak yang untuk dibandingkan antara bagus dan tidak bagusnya jadi jawaban nomor tiga adalah ya bisa untuk menggunakan metode lain untuk menganalisa penama menganalisa dari kesehatan atau healthy index sebuah peralatan dan nomor empat apakah memungkinkan menggabungkan dua kecerdasan buatan untuk menganalisa atau meramalkan masa pakai peralatan berdasarkan skor index kesehatannya nah apakah ada ya jawabannya apakah bisa menggabungkan jawabannya kalau saya kalau saya lebih mending atau lebih baik kita cukup cukup dulu untuk satu aja dulu menggunakan satu metode aja dulu gak usah menggabungkan tetapi kita perbanyak data supaya AI tersebut mempunyai untuk machine learningnya database machine learningnya dia cukup banyak sehingga ketika kita banyak case masukan cukup banyak dan banyak data yang kita masukkan itu akan lebih efektif dengan menggunakan satu satu saja dulu untuk metode yang digunakan jadi kita baikin aja dulu satu benar-benar oke baru nanti kita bicara yang lain karena kalau kita mengetahui bahwa machine learning adalah salah satu cara yang sangat dipengaruhi oleh banyaknya data yang digunakan jadi ketika data yang digunakan semakin banyak semakin banyak juga dan validitas dari data tersebut juga baik ya harus bagus juga maka akan semakin bagus juga analisa dari kejelasan buatan tersebut dan kembali lagi ke nomor dua mengukur apa aja di healthy index nah kalau ngomong apa aja healthy index seperti biasa di dalam sini saya buka research kit disini ada beberapa tulisan disini ada beberapa item item yang digunakan untuk dimasukkan untuk mengetahui kondisi peralatan dan ini semua dari DGA utamanya adalah minyak itu sendiri yang kedua adalah winding yang ketiga adalah secara utuh visual jadi bisa juga dimasukkan seperti itu sebagai item yang digunakan untuk healthy index minyak belitan dan yang lain-lain nah nanti minyak itu pengujiannya apa aja belitan itu pengujiannya apa aja dimasukkan nanti ke dalam situ jadi kembali lagi ke nomor empat lebih baik matangkan dulu data yang ada ya kalau menurut saya kalau cuma ingin sekedar buatan keren-keren silahkan cuma digabungkan tetapi kalau memang tujuannya adalah mencapai analisa yang baik dan optimal lebih baik matangan dulu datanya sehingga yang diolah dan dianalisa oleh kecerdasan buatan lebih baik dan lebih optimal dan lebih akurat nomor 5 dan yang terakhir adakah hal lain topik yang masih terkait dengan indeks kesehatan peralatan listrik selain untuk menganalisa selain untuk menganalisa terus untuk apa lagi ya kalau secara healthy index secara umumnya kita mengetahui kondisi travel itu yang pertama yang kedua meramalkan waktu umur dari suatu peralatan itu yang kedua atau yang ketiga bagaimana seketika sudah kita mengetahui hasil dari analisa atau hasil dari healthy index tersebut kondisi peralatan tersebut bagaimana langkah pengoperasian yang optimal jadi seperti itu jadi misalnya transformator daya itu kan ada nih berapa persen pembebanan tegangannya berapa dan juga pembiaraannya setiap berapa kali nah seperti itu jadi setelah dari hasil healthy index setelah dari kejelasan buatan mengatakan bahwa ini loh seperti ini yang paling bagus adalah travel ini pemakaian berapa tahun tapi masih bisa sekian tahun nah ini adalah contoh yang bagus nah dari contoh yang bagus tersebut travel tersebut kita mundur ke belakang bagaimana sih pola operasi dari travel tersebut oh ternyata dia di beban ini misalnya 80% atau 70% fannya selalu hidup dijaga suhunya seperti itu pola pengoperasiannya harus kita ketahui sehingga kita dapat terapkan di travel lain dan travel lain mempunyai usia hidup yang panjang seperti travel tersebut mungkin itu saja ya yang dapat kita sampaikan untuk yang tentang pertanyaan dari mas Erzo semoga bermanfaat nanti kita bahas lagi di komentar sampai jumpa di kesempatan lain selamat menikmati